Dalam pembahasan nama pasangan di calon pilkada ini, bahkan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan utama adalah calon yang memang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik, baik di eksekutif maupun di legislatif, rekam jejaknya terlihat betul baik. Memiliki kredibilitas dan memiliki kapasitas serta peluang menangnya, probability to win-nya itu besar. Oleh karena itu DPP-PKS mempertimbangkan usulan dari struktur DPWPKS DKI Jakarta, juga mendengarkan dari berbagai masukan, para tokoh, ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP-PKS, para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta, maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP, PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Allah Akbar Mereka Kami meyakini pasangan Anies Sohibul Iman, ada yang sudah mereka-reka juga singkatannya, aman katanya. Nanti terserahlah apa namanya. Yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, serasi, dan bisa saling melengkapi untuk memimpin DKI Jakarta. Bapak Anies Rashid Baswedan sukses menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dengan berbagai torehan prestasi di berbagai sektor pembangunan. Berhasil memajukan kota serta membahagiakan warganya. Sementara Bapak Sohibul Iman seorang teknokrat.